Setidaknya seribu lebih jamaah terdiri atas pegawai pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah, anggota TNI Polri dan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah hadir menyelenggarakan sholat istisko berjamaah. Bupati Kabupaten Bangka Tengah Dr. Insinyur Haji Ibn Saleh MM yang hadir langsung dalam sholat istisko ini meminta kepada seluruh elemen untuk bersama-sama memohon pertolongan Allah agar segera diturunkan hujan. Diketahui Kota Koba dan sekitarnya terakhir diguyur hujan lebat pada pertengahan Agustus 2019 lalu. Selain itu, Bupati juga meminta berbagai pihak untuk tidak membakar kebun ataupun lahan di Kabupaten Bangka Tengah agar bencana asap tidak semakin parah. Kita sebagai manusia sudah seharusnya disunahkan untuk meminta hujan kepada Allah dan kondisi yang ini kebakaran sudah mulai banyak terjadi. Di samping doa tentunya kita perlu usaha untuk melaksanakan pencegahan dan tindakan pemadaman kebakaran yang ada di Bangka Tengah ini. Kabupaten Bangka Tengah tidak luput dari bencana kebut asap, namun jarak pandang masih dalam kategori aman. Sementara jumlah masyarakat yang terserang ISPA akibat bencana asap ini belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dari Koba Bangka Tengah, Doni Teferi Bangka Belitung melaporkan.